Dari lelucon setelah hat-trick kekalahan di final Piala Dunia hingga Copa America dari 2014 ke 2016, Argentina kini gak terbantahkan lagi sebagai tim terbaik dunia. Memborong segalanya dari level benua, antarbenua hingga tingkat dunia. Sampai kini dalam pemberingkatan FIFA resmi menempati peringkat 1 untuk pertama kalinya sejak 2017. Torehan itu pun melengkapi pencapaian Argentina terutama sejak Desember lalu yang telah memenangkan segalanya untuk gelar tim hingga individu. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Ya, periode yang sangat baik sedang berpihak kepada Argentina. Pada 2021 lalu, mereka mengakhiri puasa gelar 28 tahun dengan memenangkan Copa America. Setahun kemudian mengalahkan Italia sebagai juara Eropa dari ajang Kanmobol UEFA Cup of Champions bertajuk finalisima. Argentina pun melaju ke Piala Dunia 2022 dengan rekor gak terkalahkan di 36 pertandingan. Dan meskipun rekor itu berakhir di laga pertama turnamen menghadapi Arab Saudi, Argentina sukses membalikan keadaan dan mengakhiri turnamen sebagai juara. Memenangkan Piala Dunia pertama mereka sejak 1986, sekaligus memborong gelar individu dari turnamen tersebut. Lionel Messi memenangkan pemain terbaik, Emiliano Martinez keeper terbaik, dan Enzo Fernandes pemain muda terbaik. Meskipun minus gelar top score yang didapatkan Kylian Mbappe, tetap saja pencapaian ini sangat luar biasa karena sebelumnya pun belum pernah ada yang sampai demikian. Karenanya gak heran setelah kejayaan di Piala Dunia 2022, nama-nama Argentina gembali difavoritkan berjaya di penghargaan individu FIFA The Best Football Award pada 27 Februari lalu. Dan benar saja sesuai prediksi, Messi memenangkan gelar pemain terbaik. Diikuti Emi Martinez sebagai keeper terbaik sesuai dengan hasil di Piala Dunia 2022 lalu, namun ditambah Lionel Scaloni sebagai pelatih terbaik. Dan ada lagi penghargaan supporter terbaik yang diberikan buat fans Argentina karena loyalitas mendukung timnasnya di Piala Dunia 2022. Dengan membuat Qatar serasa negara sendiri saking banyaknya fans Argentina yang datang. Hasil dari FIFA The Best Football Award 2022 itu pun menggenapkan pencapaian Argentina sejak Piala Dunia 2022 menjadi 8 trofi. Terdiri dari 1 Piala Dunia, 6 gelar individu, dan 1 gelar FIFA Fan Award. Tapi setelah rentetan penghargaan tersebut, ternyata masih ada lagi satu pencapaian yang dibenangkan Argentina tahun ini. Dan itu adalah peringkat 1 FIFA yang menjadi comebacknya sejak terakhir kali menduduki posisi tersebut secara resmi pada Maret 2017. Argentina dalam sejarah pertama kali memimpin peringkat FIFA pada Maret 2007 lalu, namun hanya bertahan sebulan. Mulai Oktober tahun yang sama, Argentina kembali ke puncak dan bertahan sampai Juni 2008. Juli 2015, Argentina kembali ke puncak selama 4 bulan, namun kembali memimpin mulai April 2016 dan bertahan 11 bulan. Setelahnya, baru 6 tahun kemudian, Argentina memuncaki kembali peringkat FIFA dengan perolehan 1.849,93 poin. Menyalip berhasil yang minus 6,56 poin setelah kalah dari Maroko di laga uji coba Maret kemarin. Sementara Argentina mendapat 2,55 poin dari kemenangan di 2 uji coba melawan Panama dan Curacao. Tapi Argentina juga nggak bisa bernapas lega, karena di peringkat 2 ada Perancis yang menempel ketat berkat perolehan 15,06 poin hasil kemenangan dari Belanda dan Republik Irlandia. Dalam hal ini, Perancis bisa mendapat tambahan poin jauh lebih tinggi karena memenangkan pertandingan di ajang kualifikasi Turnamen Mayer, yang mana dalam kalkulasi FIFA memiliki bobot nilai yang lebih tinggi dari pertandingan uji coba. Perancis pun kini hanya selisih 2,48 poin dari Argentina di peningkat FIFA, dan sangat besar kemungkinannya menyalip setelah kalender internasional berikutnya pada Juni nanti, di mana kilihan Mbappe dan kawan-kawan bakal menghadapi Gibraltar dan Yunani dalam lanjutan kualifikasi Euro. Sedangkan Argentina masih dengan laga uji coba, yang menurut rencana pada periode tersebut melakoni tour Asia menghadapi Bangladesh dan satu negara Asia lainnya. Argentina dan negara-negara Amerika Selatan lain baru akan memulai kualifikasi Turnamen Mayer pada September nanti, persisnya kualifikasi Piela Dunia 2026 Zona Kanembol, di mana Argentina bakal menghadapi Ecuador dan Bolivia pada September mendatang. Nah, maka baru mulai September nanti, Argentina bisa menyentuh banyak poin untuk mendongkrak perolehan mereka di pemeringkatan FIFA, dan sampai saat itu mungkin Argentina harus siap jika Perancis mengkudeta mereka dari posisi puncak. Bagi sebagian orang, ranking FIFA mungkin bukan hal krusial karena nggak ada juga trofi yang didapatkan bagi tim peringkat satunya. Namun, pemeringkatan tersebut adalah acuan menentukan tim unggulan pada pengundian grup turnamen internasional. Semakin tinggi posisi suatu negara, makin menentukan penempatan mereka di pot unggulan pengundian, yang notabene status unggulan bakal memberi potensi skenario yang lebih baik dibanding tim-tim non-unggulan. Namun, di samping itu pun, peringkat FIFA juga menjadi salah satu kriteria untuk FIFA memberikan bantuan finansial dan teknis buat negara-negara anggotanya, seperti program FIFA Forward, FIFA Ranking Best Incentive Scheme, dan lainnya. FIFA Forward misalnya, program ini memberikan dana tambahan bagi negara-negara anggota FIFA yang berhasil mencapai target tertentu seperti peningkatan peringkat, partisipasi dalam turnamen internasional, pengembangan sepak bola wanita, dan lainnya. Dan insentif tersebut diluar dari bantuan 1,25 juta USD per tahun kepada tiap asosiasi anggota FIFA untuk berinvestasi di sepak bola, juga diluar 500 ribu USD per tahun untuk biaya operasional dan administrasi. Meski begitu, tetap juga ada bantuan ekstra untuk negara-negara peringkat bawah FIFA dalam program FIFA Ranking Best Incentive Scheme, di mana program ini memberikan dana tambahan bagi negara-negara anggota FIFA yang berada di peringkat 150 ke bawah, yang dimaksudkan untuk mendorong negara-negara tersebut bermain lebih banyak di pertandingan internasional dan meningkatkan kualitas tim nasionalnya.